Kalo orangnya depan gue nih pengen gue cocok aja rasanya kan Halo, halo, komis, apa kabar? Balik lagi nih ya kan bareng Neng Nah, gimana nih weekend kalian? Menyenangkan gak sih? Kalo misalnya belum menyenangkan, langsung aja yuk tontonin video Neng sampe abis Dijamin, weekend kalian pasti bakalan menyenangkan Anyway, hari ini Neng itu mau yang namanya nanggepin head comment dari para pemirsa Percaya, kagak percaya nih ya Jadi waktu kehamilan itu, Neng nahan-nahan nih guys Karena kan kagak boleh ya Allah, mulut ini gak boleh julita kalo lagi hamil ya kan Pokoknya harus sabar Nah, karena si baby A udah lahiran Sekarang Neng mau yang namanya bales dendam kepada head comment Ini ya, Neng tuh mau nanggepinnya lucu-lucuan aja guys Ya, emang karena pada lucu aja gitu komennya ya kan Terus juga kalo kalian nemu komentar ini Kagak usah diserang guys orangnya, gak usah Karena pada hakikatnya, Neng itu adalah orang yang cuek dan masa bodoh Terhadap komentar-komentar orang Karena udah biasa aja gitu didengernya Istilahnya nih ya, Neng mah orangnya bodoh amat dah apa kata orang gitu Eits, tapi sebelum Neng bacain komentar-komentar ini Ada baiknya Yaelah ada baiknya Langsung nih guys, buat kalian yang belum subscribe Langsung aja subscribe Karena subscribe itu gratis dan bikin Neng itu semangat bikin video-video terbaru Langsung aja nih guys Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe Karena subscribe itu gratis dan bikin Neng itu semangat bikin video-video terbaru Dan jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian Yaudah lah ya, kagak usah banyak bekicot ya kan Langsung aja yuk, let's watch the video Jadi komentar pertama yang bakalan Neng tanggepin adalah Upload yang sering dong Neng Ya upload ya Itu ketikan enak banget kalo ngomong ya kan Kalo ngomong, kalo komentar Cobain dah Ngurusin rumah Ngurusin anak Ngurusin laki Neng itu semua sendiri coy Jadi Neng juga harus bagi waktu coy Harus pinter-pinter yang namanya bagi waktu Ntar kalo misalnya Neng tuh cuma nge-youtube doang Bisa bumi, gonjang, ganjing, langit, kelap, kelip Cuma tangga Neng bisa diombang ambing coy Eh, kita mah bukan keluarga Kalo Nagita Marapi Ahmad Yang punya kru segala macem Jadi bisa nge-youtube tiap hari Upload tiap hari Ada yang nge-upload, ada yang ngedit, ada yang kamerain Ini mah Neng nganuin sendiri Ngedit, nge-upload, ngerekam Enak kalo Nagita Marapi mah bisa ngebayar orang Lah gua Nah, komentar yang kedua adalah Komentar ini dilontarkan Waktu Neng itu bikin video detik-detik melahirkan Baik banget di DM, di Youtube Itu banyak banget yang bilang Anaknya mirip bapaknya banget Terus ada yang merhatiin lagi Hidungnya mirip emaknya Eh, lah iya malih Kan bikinnya juga sama bapaknya Ya jelas mirip bapaknya coy Kalo tuh tiba waktu brojo nih Mirip sama lakinya tetangga sebelah Bisa hancur rumah tangganya Neng Terus ada yang bilang Lah kok hidungnya mirip sama emaknya Ya udah pasti Bang Bang Mirip sama emaknya Kan gua juga ikut Andil Kan gua yang mengandung Masa ya cuman nitip rahim doang Ya pasti ada mirip-mirip sama gua Meskipun ya emang Dari awal kehamilan gua juga berharap Mudah-mudahan hidungnya jangan kayak gua Eh tiba-tiba hidungnya kayak gua Ya bagaimana Ya emang kagak bisa dihapus namanya Genetik bok Emang udah dari sononya ini ya Ya udah Terima aja ya mudah-mudahan bisa mancung Itu aja sih Lanjut komentar yang ketiga Ini komentar Yang bener-bener Neng shock Waktu baca Karena Eh dah Ada baik orang komen kayak begini Yaitu Neng Suaminya sunat kagak Duduk dah ini pertanyaan Bener-bener ya Udah gitu nih ya Yang nanya laki-laki lagi Masa ya lu nanya Laki-laki Suami gua sunat apa kagak Mulut ngadi-ngadi ya Eh dah Nih gua jawabin ya Mau sunat apa kagak Masa ya gua mau umbar-umbar ya kan Masa ya gua mau jelasin Hai pemirsa Suami gua disunat Ini pemirsa Sanggol sebelum tsunami ya kan Kagak mungkin coy Kagak mungkin begitu Karena itu kan Rahasia negara coy Rahasianya eneng Eh udah ya Bener-bener nih mulut Dasar lu ya Kalau misalnya ini Mau gua sebar aja nama lu ya kan Lagi yang itu jari ya Ngocol banget Kalau ngetik Enter Ngocol jari lu coy Ngocol Serius sekolah dulu jari lu Baru ngomen ya kan Oke lanjut Komentar yang keempat Suaminya tua banget Please guys Tanpa kalian komen Gua juga udah tau Suami gua tua ya kan Terus Emang apa sih kalo tua Gua aja kagak ngapa-ngapa Gua memang ada masalah Yang penting mah gua cinta Dah itu aja Dia cinta sama gua Susah nyari orang yang Yang bisa cinta sama kita Dan kita mencintai Susah Gua yakin nih Jombok dia ngintik nih Kagak ada di saring-saringnya Lu kalo ngetik Oke lanjut Komentar yang kelima Kok bule mau ya Sama cewek yang modelnya Begini Tadun 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 Emang Neng modelnya Neng apa sih Manusia berambut singa Have Manusia bermuka They're Manusia bermuka Tidak Apa kayak apaan Coba jelasin ack Jelasin Modelnya kayak gua Emang gua Ngapa Emang ada ette baye ler Kalo komen Bener-bener yang netizen Kan udah pernah eneng bilang Bukan bule yang milih eneng Tapi eneng yang milih bule Bodo amat Lu mau bilang gue soal kecapepan Kenapa? Emang begitu kenyataannya? Bodo amat Nih buat yang komen ya Lagian ya Eneng jelek-jelek begini Belum tentu mau milih sama situ Belum tentu eneng itu milih kamu mas Jadi gak usah ngading-ngading Gak usah Ngatain orang Modelannya kayak begini Panaskan lu ya kan Di jawabin kayak gini Itu dia yang gue harapin mas Biar lu kesel Gak gian laki julita banget kalo ngomong Oke lanjut Komentar selanjutnya Giginya di behel dong Masa maju gitu Udah gue udah pernah di behel Udah udah pernah Tapi tujuannya waktu itu Bukan buat mundurin coy Buat ngerapihin Karena gigi gue itu dulu Berantakan Begajulan Begitu dah Pokoknya maju mundur-maju mundur Nah kalo di behel buat mundurin gigi Kagak ngaruh coy Gusi gue begini emang Bentukannya Jadi kalo misalnya mau mundur Gue harus operasi plastik Nah operasi plastik itu pentu duit Lu mau biayain gue Kalaupun dibiayain juga Gue ogah Kagak mau gue Demi menyenangkan lu gitu kan Gue harus merawakan dosa yang Tidak bisa diterima Dan nanti gue kalo misalnya meninggal Perusahaan gue sama Tuhan Bukan sama lu Emang lu mau Nanggung dosa gue Lu mau bilang sama yang maha kuasa Udah Dosanya si eneng Gue yang nanggung Karena gue yang Nyuruh dia operasi plastik Kagak Gue yang kena Ya ilah lu Bener-bener lu ya Nyuruh-nyuruh orang Tapi kagak mau Tanggung jawab Gue mah ya Kagak ngapa Gue begini Gue begini aja Ada aja yang mau Ya kan Bukan lu emang Emang bukan selera lu Gue Tapi lu juga Bukan selera gue Ya udah Alhamdulillah aja Mungkin ini yang bohoki coy Nih Nih Ini mulut gue yang bohoki Oke Canda aja sayang Jangan diambil hatinya Oke Lanjut Komentar yang terakhir Ini nih Komentar Bikin gue naik darah Bikin gue naik Nih Aduh Kalo orangnya depan gue nih Pengen gue cocok aja Rasanya kan Gue bacain ya Karena ini panjang banget coy Komentarnya Neng Lu tuh kalo buat bule Lu tuh laku berat Bule cari yang kayak lu Bukan tanggos Kulit lu hitam Paling kalo di Indonesia Lu lakunya cuma sama tukang bangunan Jadi lu nih Bahagia disana Nah ini nih Yang terakhir Yang terakhir Ini satu komentar nih Nanti ajak ibi Ibi Mungkin ibu kali ya boh Nanti ajak ibu kesana Cariin bule tua Yang banyak duitnya Great Ini komentar Gana bener Aduh Tau gak sih Lu Bu Ele Ibi Lu ya Udah menghina gue Bilang gue hitam Tonggos Terus Ya emang tonggos Emang hitam gue Gue mah Ya emang begitu Terus Dibilangnya kalo di Indonesia Gue sama pulih bangunan doang Terus Abis ngata-ngatain Lu minta cariin Gue bule Lu juga minta cariin gue bule Yang duitnya banyak Bikir Gue pengen marah Tapi pengen ngakar Mulut itu mulut Sekolahin Kalo mau minta cariin Bule ya kan Kalo mau minta sesuatu sama orang Lu pernah diajarin kaget sih Etika meminta sesuatu dengan seseorang Lu harus sopan santun Memintanya ya kan Bahkan lu harus berbicara Bertutur kata Yang lembut Yang dipikir dulu Kalo sebelum ngomong Jangan main ngomong Segala macem Ngata-ngatain Terus minta ya kan Lu gue Tuhan Lu minta sama gue Hah Lu kalo misalnya minta Sama yang kuasa aja Lu berdoa Lu berdoa Yang baik-baik Ya gak sih Sama gue Lu bener-bener ya Ngomong Enak banget lu ya Kira-kira Emang lu ngunaruh Bener-bener ya Emang lu kata Gue kaget punya hati Tapi gue kaget sakit hati Gue mah ngakak aja Ya emang Ya lu mikil aja Abis ngata-ngatain orang Seminta Cari bule yang duitnya banyak Gak ilah lu Kalo lu Impian lu pengen jadi princess Ngata-ngatain orang Terus semua jadi princess Hmm Hmm Sampe gue kaget tau nih Gue mau ngomong apa ya kan Nama lu Ya udah nih Pesannya buat si Ibi Ya kan Si Ibi ini Ibi Cari dah Kalo bisa Gue saranin Perbaikin dulu Personality lu Kepribadian lu Jangan kayak berkepribadian ganda Ya kan Kesian gue jadinya Emang lu Ibi 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 Ya kan So guys Neng tuh udah puas banget Yang namanya Nanggepin Komentar-komentar Anti Neng ya kan Garis keras Neng Setelah Sembilang bulan Neng menahan Rasa ini Mau nanggepin Komentar-komentar Sesebut Anyway Neng kagak ada denam sama sekali Neng kagak benci sama sekali Buat kalian yang Nge-head speech Neng silahkan Mau head speech yang sebanyak-banyak Silahkan coy Lu mau bukin Akun palsu Buat ngateng-ngateng gue Silahkan Karena gue itu Pada hati-hati gue bilang itu Bodo amat Gue malah nganggepnya lucu-lucuan aja coy Ya kan Pihar hidup gue bahagia coy Kalo gue stress mulu Gue darah tinggi Ntar gue cepet tua ya kan Kalian malah makin seneng ya kan Jadi gue Kalo ada orang yang ngebenci gue Pua santai aja Biar orang itu makin kesel sama kita Memang itu tujuannya Jadi itu cuma canda-canda naik aja guys Ya kan Biar kalian kagak tegang Kayak BH baru beli di pasar malam Itu aja video neng kali ini Semoga menghibur kalian semua Dan buat kalian yang suka dengan video-video neng Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Biar neng sama si abang botak Bisa jadi seperti Nagita dan Rapi Ya kan Punya kru banyak Abis itu neng bisa Nge-video Nge-video Nge-vlog Setiap hari ya kan Biar kalian seneng juga ya kan Dan jangan lupa like Comment Comment apa aja dah Lu mau hate speech Lu mau Ngedukung neng juga Agar ngapa Terserah Apa aja neng terbuka ya kan So itu aja video neng kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Happy weekend See you Bye bye Goodbye Bye adios Adios Sampai jumpa di video selanjutnya